Baik, informasi terbaru, Gusri, 11 orang meninggal dunia dan ini juga sudah dikonfirmasi oleh Basarnas ya. Anda punya datanya untuk 11 orang meninggal dunia? Kita belum mendapatkan data nama dari identitas korban, namun demikian untuk pastinya nanti kita akan minta kepada TOSCO utama karena kita bersama orang lain masih mencari identitas kehasilan siapa saja yang menjadi korban. Namun diantara 11 orang itu juga diperlukan korban selamat dan saat ini sedang proses evakuasi ke POS 1 di Kaki Gunung Merapi. Demikian kita kanan, Pak. Untuk 11 korban meninggal dunia dibawa ke mana, Gusri? Rencananya tentunya akan dilakukan identifikasi ya di sekitar, di POS 1, POS 1 nanti memastikan identitas korban dan kemudian tentu akan dibawa ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit terdekat maksudnya berada di daerah Padampunga dan juga bisa dibawa ke RSUD Kota Bukit Tinggi. Demikian, Pak. Ya, untuk pendaki yang selamat berapa jumlah pastinya saat ini? Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari POSCO utama yang dikeluarkan oleh Bapak Tarnas, bahwa jumlah pendaki jumlahnya adalah 35. Namun data ini tentunya belum akurat karena ditemukan juga ada pendaki yang tidak terdata di POSCO pendakian. Jadi ini bisa berbeda dan tentunya kita berharap tidak ada jatuh korban lain. Dan hari ini tentu kita harapkan semua korban dan petugas dapat kembali dengan selamat.